Ijin Ketua, hanya sedikit saja. Ya, udah kecelakaan. Baik, Ketua, Wakil Ketua, teman-teman anggota yang terhormat. Ijin saya ingin menyampaikan tentang pelaksanaan PON Pekan Olahraga Nasional yang ke-21 Aceh Sumut 2024. Sangat bergembira masyarakat beberapa tahun terakhir ini. Tetapi sangat disayangkan juga pelaksanaan PON ini justru menguras anggaran APBA hingga mencapai 1,2 triun. Perlu dipahami juga, posisi anggaran APBA Aceh yang hari ini masih punya kewajiban dengan JKA, Jaminan Kesehatan Aceh, melalui BPJS. Itu tahun ini saja Rp710 miliar. Nah, di kesempatan ini saya meminta pemerintah melalui DPR untuk kembali mengkaji. Karena posisi Aceh hari ini kita melihat bahwa angka kemiskinan, pengangguran, ini perlu kita perhatikan. Justru kalau menguras anggaran APBA, kita sayangkan. Mestinya pekan olahraga nasional ini menjadi sebuah kehangatan bagaimana kita bisa memilih bibit-bibit unggul para pelaksanaan di dalam pekan olahraga nasional ini. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian, perlu dikaji kembali, perlu dikoreksi kembali, agar kebahagiaan perhelatan pekan olahraga nasional tetap bisa berlangsung, tetapi dengan tidak membebani anggaran kepada APBA Aceh. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih.